Alhamdulillah di kesempatan tanggal ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian kita kita lanjutkan sebagaimana yang telah saya umumkan kita melanjutkan materi di hadis di 60 hadis pesan-pesan Rasulullah yang memuat di dalamnya berbagai hal kita sudah sampai pada pembahasan tentang surah Al-Fatihah di dalam sholat mari kita kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang telah lampau fisik-fisik tentang islaman mana islam itu bangun atas 5 perkara dan iman itu ada 6 bagaimana yang diceritakan dalam salah satu hadis yang dikenal dengan hadis yang saat itu datang kemudian kita juga mencoba untuk mengingat kembali bahwa sebagai seorang muslim kita mempunyai dua pegangan sebagaimana Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu hadis taraktu amro ini selayati aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dua perkara itu dipegang maka tidak akan sesat selamanya yaitu apa Al-Quran dan sunnah dengan Al-Quran kita akan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dikandalki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan hadis dengan sunnah Rasul kita akan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari jadi sebagaimana saat Bunda kita Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah maka beliau menjawab akhlak Rasulullah adalah Al-Quran jadi saat kita membaca hadis-hadis ini itu adalah satu perwujudan kita belajar bagaimana cara kita untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri nah kita sudah sampai pembahasan tentang rahasia surah al-fatihah dalam sholat sebelum masuk ke dalam pembahasan perlu kita bahwa sholat itu merupakan satu ibadah yang paling utama jadi kepalanya atau puncaknya dari ibadah itu adalah sholat dalam salah satu keterangan kan disebutkan ya jadi kalau sholatnya bagus maka amalan yang lain dianggap jika sholatnya jelek mati yang lain pun jelek begitu juga sholat berfungsi sebagai alat untuk mengersihkan kita dari dosa-dosa kecil ya jadi kalau kita punya dosa kecil maka akan terhapus dengan sholat kalau kita ingat coba kita murah jahat kembali pelajaran atau satu riwayat yang menyebutkan ada seorang yang ditanya waktu itu bagaimana pendapatmu jika dalam sehari kita mandi selama sebanyak lima kali dalam keterangan yang lain itu disebutkan apa pendapatmu jika di depan pintumu itu ada sungai dan kamu mandi di sungai itu lima kali dalam sehari apakah mungkin seseorang itu masih mengisahkan kepatoran dalam dirinya itu sebagai salah satu pelajaran penggambaran bahwa sholat itu menghabiskan dosa sehari dihabis selama sebanyak lima kali kita coba introspeksi diri kita masing-masing kita jujur pada diri kita masing-masing apakah sholat kita sudah berfungsi dengan baik apakah sholat kita sudah menjadikan kita menjadi pribadi yang bersih tentu saja tidak bersih secara total mesti akan ada hal-hal yang menjadikan kita harus kembali pada Allah bersimbuk pada Allah mohon ampunan pada Allah tetapi dosa-dosa besar tentu saja yang harusnya apakah kita masih bersengaja untuk melakukan kemalangan siar tidak masih yang berarti sholat kita masih sempurna kalau ulama-ulama menerangkan saat kita menjalankan sholat kok di luar sholat itu tidak efek sholat itu mencegah dari paksa dan mungka salah satu fungsinya salah satu kalau diriwayat yang lain atau penjelasan yang lain disebutkan tanda diterimanya amal itu adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik jadi kalau kita sholat lima waktu sehari sokor-sokor kalau bisa berjamaah terus dalam sehari lima kali di luar sholat kok kita punya akhlak yang jelek terhadap orang lain kita tidak bisa memberikan yang terbaik akhlak kepada orang tua juga tidak baik maka perlu ditanyakan sholatnya itu bagaimana apakah itu khusus atau hanya sebatas ritual saja salah satu contohnya adalah coba kita hadis ini mungkin ada beberapa yang dari kita sudah pernah dengar juga pernah mempelajari dan juga mungkin juga ada yang ingat bahwa salah satu bagian dari sholat adalah al-fatihah dimana kalau tidak dibaca al-fatihah sholatnya tidak sah di riwayat yang lain disebutkan bahwa ibadah sholat itu selayaknya orang sedang berbicara pada salah satu salah satu riwayat yang menyebutkan tentang berbisik-bisiknya kita pada Allah adalah di hadis ini yang akan kita bahas kita masuk kepada pembahasan hadis ini di riwayatkan oleh Abu Hurairah ini tentang Fatillah Al-Fateha dari Nabi SAW beliau bersada barang siapa yang sholat apa saja tidak membaca surat maka sholatnya prematur maksudnya kurang sempurna beliau mengatakan demikian tiga kali dibanyakan kepada Abu Hurairah ini Abu Hurairah menceritakan kepada muridnya dan beliau memberitakan bahwa barang siapa diulang tiga kali kemudian muridnya yang mendengar hadis dari Abu Hurairah ini bertanya kepada Abu Hurairah bagaimana dengan kamu yang di belakang imam dia menjawab bacalah dalam hadimu sesungguhnya aku mendengar Rasulullah jadi Abu Hurairah itu ditanya oleh muridnya terus bagaimana kalau kami itu ada di belakang imam Abu Hurairah menjawab ya kamu baca di belakang imam itu di dalam hadimu saja tidak usah dicaharkan tidak usah dikeraskan karena apa karena sabda Rasulullah akhirnya itu Allah berkata aku membagi sholat dua bagian antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta ini bentuk percakapan kita pada Allah sejatinya tapi kita kan tidak mendengar jawaban Allah ini adalah perkara yang kita berkata kalau kita mengulang kembali di kalimat awal tadi itu disebutkan Abu Hurairah menyampaikan pada murid barang siapa yang sholat apa saja tidak membaca sholat apatihah maka sholatnya prematur maksudnya kurang sempurna di aktif yang lain itu disebutkan bukan hanya tidak sempurna bahkan tidak sah sholatnya atau rokaatnya tidak sah sehingga terjadi perbincangan saat sudah makmum mas bu saat dia ketinggalan fathah bagaimana statusnya apakah rokaat itu diterima atau tidak ataukah dia harus nambah satu rokaat misalkan sudah selesai membaca fathah terus ternyata bacanya itu anas atau alas kan ringkas sekarang kita berusaha membaca fathah kalau terlalu cepat kan nanti maknanya tidak sempurna sehingga baru dapat tiga atau empat yang ternyata sudah pokok misalkan kalau dipaksakan nanti ketinggalan pokoknya sudah kadang bidal misalkan terus statusnya bagaimana itu kalau jadi makmum bagaimana juga misalkan kalau kita datang terus imamnya itu sudah rukuk apakah kita takbiratul ikhram kemudian belajar fatillah terus rukuk atau kita takbiratul ikhram langsung rukuk terus bagaimana status dari lokaat itu itu dibahas oleh para ulama ringkasnya adalah pendapatnya ada dua ada ada sebagian yang menganggap saat seorang itu mendapati rukuk sudah mencukupi dia mendapatkan haknya atas rokaat itu kita lakukan rumah sudah datang imamnya sedang rukuk kita takbiratul ikhram dan dia langsung rukuk tanpa membaca apapun maka dia berhak untuk mendapatkan rokaat itu maknanya dia tidak perlu nambah lagi kalau dia datang di rokaat kedua maka nambahnya kalau maghrib nambah satu kalau isya kalau maghrib nambah satu kalau di isya berarti nambahnya ketinggalan satu nambahnya satu rokaat kedua maghrib isya sama maghrib isya subuh ketika atau duhur misalkan ketinggalan satu rokaat ternyata di rokaat kedua kita juga ketinggalan baca fatihah menurut pendapat yang pertama itu masih sah sehingga setelah imam salam kita nambah satu rokaat saja tetapi pendapat yang kedua itu mengatakan kalau kita melihat imam itu rukuk berarti kita sudah kehilangan kesempatan untuk baca fatihah artinya kita tidak mendapatkan rokaat itu jadi kalau nanti imam salam ya kita berarti misalkan datangnya di rokaat kedua imam sudah cukup kita nambah dua rokaat sekipun kita itu pendapat kedua jadi kedua-duanya insyaallah sama-sama kuat sehingga tergantung kita mau mengambil pendapat yang mana karena Ibu Abbas itu pernah suatu kali ada seorang sahabat yang di sebelahnya atau murid beliau tapi itu beliau mengetahui bahwa orang yang di sebelah beliau itu ketinggalan pateha saja di rukum orang ini mau angkit untuk menambah rokaat sama Ibu Abbas kalau tidak salah itu ditarik disuruh untuk akhir-akhir itu cukup bahasanya tapi beliau tidak menahan orang ini agar tidak menambah rokaat itu di kalimat yang pertama ada beberapa pembahasan yang perlu kita ingat ingat kembali karena ini kan ibadah pokok kita sholat itu kan ibadah pokok kita yang kita laksanakan sepertinya makin 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 akan ada yang menanggap itu wajib dilaksanakan serta samaah kalau yang putri bisa dilakukan berjamaah di rumah ataupun di sholat atau di masjid yang ada di dekatnya nah kemudian bagaimana kaitannya dengan misalkan kan katanya untuk tiap rokaat itu atau sholat itu harus pakai pateh terus kok ada pendapat jika kita ketinggalan rokaat imamnya sudah rukuk itu kita sudah mendapatkan nah ternyata itu dijawab dengan bahwa bacaan patehahnya imam itu sudah mencukupi bacaan patehahnya makmum tetapi memang ada pembahasannya saat kita bukan makmum masjid kita ikut takbiratul ikan dari awal apa status bacaan patehah terhadap kita sebagai makmum itu ada pembahasannya pembahasannya adalah saat sholatnya itu adalah sholat jahr misalkan bulat maghrib pagi atau nanti isya kita ikut takbiratul ikan dengan imam apakah kita membaca fatehahnya itu bareng imam jadi beriringan kalau mendahului juga ada yang mengatakan tidak boleh misalkan imamnya kok mau canya fatehah alhamdulillah rohbi alam kita kan biasanya bisi itu itu ada yang melarang kenapa termasuk bacaan kita tidak boleh mendahului imam maka di dalam fikir yang lain ada yang mengatakan berarti kalau imam itu membaca fatehah kita tidak usah ikuti dulu setelah selesai baru kita baca fatehah ini sebagian saudara-saudara kita ada yang mempraktekan seperti itu sehingga saat imam itu baca surat-surat pendek atau surat-surat dalam Al-Quran maka maka pembaca fatehah nah pertanyaannya adalah apakah harus itu maka membaca pada saat sholat jahri seperti itu kan jelas imam sudah membaca dan kita pun mendengar dan mendengar dan kemungkinan kita pun menirukan di dalam hati walaupun kita sadar atau tidak setidaknya kan kita bergumam di dalam hati kan saat kita mendengar imam membaca fatehah dan ternyata ulama menjawab sebagai seorang maklum maka saat sholat niyah itu sholat sir ya dia wajib baca fatehah saat jahri ada yang mengatakan tidak perlu tapi mayoritas ulama itu kalau tidak salah mayoritas ulama itu mengatakan ya tetap wajib tetapi perlu diingat kita tidak boleh mendahuli bacaan fatehahnya imam meskipun kita bacanya dalam hati dan kan tidak bisa kita ini ya tidak bisa kita bandingkan dengan imam tidak ketoroh kalau gerakan sholat itu kan ketoroh misalkan imam belum bangkit dari sujud kita sudah bangkit kan tetap pembandingannya tapi kalau bacaan itu agak kita sendiri yang tahu apalagi kalau bacaan itu di dalam ini di dalam hati ini secara sil ini saat Abu Hurairah ditanya bagaimana dengan kami di belakang imam kamu bacanya di dalam hati saja ini kaitannya dengan sholat yang jahar secara sederhana kita bisa mengambil pendapat yang tetap saja kita membaca tapi dibacanya itu setelah imam selesai atau bebarengan tapi kita di belakangnya misalkan imamnya Alhamdulillah 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 atau imamnya baca fatihah sampai selesai kita baru mengikuti selesai nanti kalau di dalam kaedah standar kayak kalau di praktikum atau apa ada standar postur jadi ada standar sebagai seorang imam kan kita sebagai makmum nanti kan membaca amin saat imam juga membaca amin setelah fatihah itu ada yang membahas saat imam selesai membaca ayat terakhir itu jangan langsung amin kenapa karena makmum yang memakai dalil atau memakai metode mengikuti dari belakangnya fatihahnya imam itu kan butuh waktu sekian waktu untuk menyelesaikan fatihahnya misalkan imam kadang-kadang baru sampai imam itu seyogiannya mengawali bacaan amin itu diberi misalkan tahan dulu baru amin jadi gak langsung kalau begitu nanti makmum ketinggalan karena ada sebagian makmum itu kan yang mengikuti bacaannya imam saat baca fatihah saat imam sudah selesai walau dolin makmum belum sampai di situ untuk yang jamaah putri tentu saja saat mengimami jamaah putri yang lain akan menerima itu teknis tetapi mungkin juga perlu kita perhatikan atau mungkin belum pernah diberi keterangan asal PNAE gitu ini sebagai pengingat dan saya pernah diajar begitu sehingga kalau misalkan nanti teman-teman mengajarkan pada orang lain bisa mengatakan saya pernah belajar dari guru kita mendapatkan pengajaran itu dari sumber yang ada tidak hanya PNAE gitu karena ibadah itu khususnya sholat atau ibadah itu bukan tidak bisa hanya sebatas PNAE tapi dalilnya ada enggak pengajarannya ada enggak kita dapat keterangan dari siapa mungkin ada yang perlu dibahas berkaitan dengan tadi bacaan Fathihah kemudian tentang Rokaat sebelum kita masuk pada isi dari diskusi atau PC-PC atau percakapan kita saat sholat saat baca Fathihah dengan Allah subhanallah ada ada ya kalau enggak ada kita lanjutkan nah di dalam hadis ini Abu Hurrah menyampaikan berita dari Rasulullah sholat sholat bahwasannya Allah ta'ala berkara aku membagi sholat dua bagian antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta apabila dia membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin walau Allah ta'ala maka Allah menjawab hamidani adgi kak hambaku hambaku memuji jadi Allah menjawab kemudian fa'idah fa'idah kakalah seorang yang sholat itu membaca Ar-Rahman Ir-Rahim Allah Allah ta'ala hambaku menunjuk kita kita di ayat yang kedua itu bukan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang maka Allah menjawab hambaku menunjuk apabila kita yang sholat membaca yang menguasai hari pembalasan dia menjawab hambaku mengagungkanku atau hambaku menyerahkan kepadiku apabila dia membaca yaitu kita yang sholat itu membaca hanya kepada mukamu menyembah dan hanya kepada mukamu minta pertolongan dia menjawab Allah menjawab ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta apabila dia membaca atau kita yang sholat membaca tunjukilah kami ke jalan yang lurus yaitu jalan bagi orang-orang yang engkau berinifat bukan jalan orang-orang yang engkau mukai dan bukan pula orang-orang yang sesat dia Allah ini yang menjawab ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta tadi percakapan kita pada waktu sholat dengan Allah ta'ala kita ada sebagian yang memberikan keterangan ya saat sholat itu jangan kesusul kenapa kan kita ngobrol-ngobrol dengan Allah berdasarkan hadis ini diterangkan bahwa Allah nanti menjawab perkataan kita atau lah patehah kita jadi kalau sholat itu jangan Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Rahman Rahim Alhamdulillah kan kayak tidak sopan agaknya sepertinya tidak dipakai kalau seperti itu kalau kita menyadari bahwa kita ingin mendapatkan jawaban dari Allah ayat-ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Mani Yawmiddin jadi ada ada tapi ada sebagian yang menjawab ya kan antara waktu kita dan waktu Allah tidak sama kita tidak bisa menyamakan waktu kita di dunia ini seperti persepsi kita dengan waktu yang dimaksud Allah jadi saat Allah akan menjawab ini tentu tidak bisa diukur dengan waktu kita misalkan dijawabkan Alhamdulillah Rabbil Alamin kan kalau kita ngomong dengan orang Hamidhani Abdi itu kan butuh waktu ya kalau kita ngomong-ngomong dengan orang sebagian mengatakan ya kan Allah itu Maha Kuasa di saat kita ngomong Ar-Rahman Ar-Rahim Mahalib Yawmiddin yang penting itu sudah berhenti waktu di situ berarti di situ sudah mencukupi tapi sebagian yang lain menyampaikan bahwa ini bagian dari kita format kepada Allah Allah kita menjaga kehusuan kita sehingga bacaannya itu ayat-perayatnya itu jelas diberikan jarak nah sepertinya kita jarang memikirkan hal ini saya sendiri juga beberapa kali dengar hadis ini seringnya juga lupa dari itu setelah kita mendengar ini setelah kita membaca ini hari kita kembali mau perbaiki sholat kalau menurut teori psikologis itu kan kita harus memiliki kesadaran penuh dari apa yang kita kerjakan ini salah satunya adalah pada saat sholat misalkan pada saat wajah fatah kita punya kesadaran penuh bahwa saat kita sholat itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah kita harus maik istilah mindfulness kalau di psikologi itu ya agak berat juga cuman insya Allah bisa lah kalau kita berlatih nah disini agaknya nampak kan disebutkan bahwa setiap sholat itu harus pakai fatah dan Allah menjawab fatahnya gambarnya terus disini kok Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin terus Bismillah gimana katanya itu tujuh ayat yang berulang-ulang kalau ini kita hitung ya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Rahman Rahim Malik Ya Mugin Ya kanak kedua Ya kanak setahin Ihdina surat al-mustadim surat al-ladina an-amta al-layhim wa'iril ma'utubi al-layhim walotorin amin ini jadi satu dua tiga empat satu dua tiga empat jadi lima ya ini cuman kalau kita lihat ini kan berarti Bismillah enggak masuk enggak masuk dalam kelompok atau enggak masuk dalam surat al-fatihah itu sebagaimana dulu pernah kita bahas ya di surat al-fatihah itu ada sebagian ulama yang menganggap bahwa Bismillah bagian dari surat al-fatihah ada sebagian yang tidak memasukkan Bismillah itu sebagai surat al-fatihah karena Bismillah itu diletakkan di awal surat sebagai penanda awal surat kecuali surat baroah atau surat paubah yang lainnya semuanya ada tetapi nanti kalau di jumlah al-fatihah itu kayak Bismillah itu jumlahnya tetap 114 karena ada satu Bismillah yang masuk ke dalam satu ayat di di sini di hadis ini kayaknya nampak yang mendukung bahwa al-fatihah itu tidak include Bismillah karena Allah itu hanya menjawab mulanya dari Alhamdulillah karena hadis-hadis yang lain kan menyebutkan bahwa Rasul Wakar Umar Usman dan Ali itu tidak pernah mengatakan mengucapkan Bismillah pada saat jadi imam tapi apakah itu membatalkan sholat ya tidak juga karena seperti yang kemarin kita bahas salah satu rukun sholat itu salah satu pembatalkan sholat itu adalah saat kita mengucapkan di luar yang dicari atas nah kalau Bismillah itu di luar fatihah berarti kalau kita membaca Bismillah batalkan sholat walau alam ya statusnya bagaimana tetapi pelajaran yang kita dapat yaitu dua-duanya itu bisa diterapkan atau bisa dipraktekkan baik kita menggunakan Bismillah ataupun tidak tapi bagaimana yang ada di sini Allah itu hanya menjawab mulai dari Alhamdulillah 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 terakhir dia di 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 depan tadi ada penjelasan bahwa sholat membagi sholat itu menjadi antara aku dan memberku jadi kan disini tadi kan awal-awal kita saat kita membaca Alhamdulillah 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 Malik Yomid Iyakan aku dua Iyakan astahin ini kan semuanya kita persembahkan kepada Allah semuanya kita persembahkan kepada Allah itu bagian yang pertama itu adalah milik Allah dan ihdina surat al-mustaqim surat latina al-ta'ala ilham khairin ma'udhu bia'l-ilham malam itu adalah permintaan yang kita minta kepada Allah jadi kita persembahkan puji-pujian itu pada Allah dan di akhir ayat akhir ayat dari surat Al-Fatihah kita memohon kepada ini jadi ada bagiannya untuk dari kita kepada Allah yaitu puji-pujian dan di akhirnya kita minta dari Allah kelas ketujuh berdasarkan berdasarkan surat Al-Fatihah ini pun juga sama di kandungan surat Al-Fatihah ayatnya dari atas ada puji-pujian kemudian terakhir ini nah ini mengandung pelajaran pulak membawa pengertian ini juga ke arah bagaimana etika kita dalam berdoa jadi kan ibadah itu adalah bentuk doa juga salah satu arti dari sholat itu kan doa itu kan nanti rangkaian doa banyak sekali ulama mengambil hikmah dari surat Al-Fatihah ini itu untuk bagaimana turutan kita dalam berdoa pada Allah kita kalau ingin meminta kepada Allah itu mulai dulu dengan memuji Allah pertama Alhamdulillah atau kalau kemarin itu baru saja saya mendengarkan kajian bisa juga membaca tiga ayat pertama ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ya Allah berikanlah bagian untuk saya dan seterusnya dimulai dulu dengan memuji Allah baru kita mengatakan perintah nah ini kan kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari saat kita minta pada orang adabnya seperti itu ya jadi kita berikan tujian kita berikan sanjungan terus baru setelah itu kita minta sesuatu pada orang tersebut kita baru mengutarakan hal yang kita ingin dan tersebut maka insyaallah itu akan lebih mudah ya bukan berarti kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk bukan tapi untuk mempermudah kemahaman sehingga dari sini kita belajar Allah subhanahu wa ta'ala itu itu menjawab menjawab permintaan amin kalau kita meminta pada Allah dalam sehari semalam itu lima kali dikalikan sekian ketemunya berapa itu itu ya seharusnya kita menjadi orang yang baik sebagaimana permintaan kita yang terakhir jadi ayat terakhir kan tunjukilah tunjukilah untuk jalan yang benar atau jalan yang lurus bukannya orang-orang yang mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah menjadi orang yang dimurkai ataupun orang yang sesat ini coba kita introspeksi diri kita masing-masing apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersyukur dengan menjadi orang yang mengamalkan apa yang kita ketahui atau mungkin kalau mungkin kita sering ikut kajian ya itu berlaku tetapi kalau mungkin kita terlalu sibuk atas urusan dunia kita jalan-jalan kita jadi orang-orang yang tersesat definisi dari atau takjir dari al-maghdub dan abdolin itu adalah sifat dari orang-orang ahli kita al-maghdub itu adalah sifatnya orang Yahudi atau abdolin itu sifatnya orang yang sifat mereka adalah kalau orang Yahudi itu mereka itu adalah umat yang tahu syariat tapi tidak mau mengamalkan akan cenderung memodifikasi jadi mereka itu tahu banyak hal bahkan terakhir kali saya dengarkan itu coba teman-teman sekalian nanti bisa mencari ada seorang rabbi 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 itu pemukanya orang Yahudi di dalam keyakinan Yahudi itu orang Yahudi wajib menjadi orang keturunan Dhani Israel itu wajib menjadi orang Yahudi nah mereka punya konsep tentang surga dan raka nah konsep yang mereka yakini bahwa orang Yahudi orang Israel yang mengikuti ajarannya awrat itu pasti masuk surga nah terus bagaimana dengan orang-orang non-Yahudi orang-orang non-Yahudi itu bisa masuk ke dalam surga dengan cara mereka mengikuti ajaran yang benar dan menurut apa yang disampaikan saya pernah dengar di satu podcast itu ajaran yang benar itu adalah Islam jadi menurut keyakinan orang-Yahudi yang nanti masuk ke dalam surga yang menurut keyakinan mereka itu adalah orang-Yahudi plus orang Islam karena orang-Yahudi mengikuti syariat yang benar tetapi orang Israel tidak perlu masuk ke dalam Islam itu menurut keyakinan mereka kan berbeda dengan kita orang-Yahudi orang-Yahudi ajaran yang benar yang mana Islam yang kita yakini atau mungkin kalau kita tarik sebelum Rasul mendapat Quran kan ada Torah ada Injil tapi kan saat ini sudah karena memang tidak dijamin kemurniannya ajaran di dalamnya pun juga tidak dijaga saya yakin bahwa yang benar itu yang memulai Islam yang dia baca Quran dan dia sholat kalau dia tidak baca Quran dan tidak sholat maknanya dia masuk ke dalam neraka yang kalau kita bandingkan dengan orang Yahudi tadi itu mereka itu tahu bahwa ajaran Islam itu benar tapi karena kesombongan mereka karena mereka merasa bahwa kami adalah anak-anaknya Tuhan yang mereka menganggap benar aku benar hal kan kebenaran tidak mungkin dua jadi kalau seorang penjahat dan polisi melihat satu kejadian mesti antara itu benar pendana pencuri benar karena secara hukum secara tata aturan perundang yang dilakukan oleh pencuri atau pelanggar hukum itu melanggar yang melakukan pelanggaran mereka tidak apakah kedua-duanya ini punya persepsi yang benar pasti ada salah satu yang salah ini jadi pelajaran buat kita kalau kita ingin menghasabah berdasarkan itu apa-apa yang sudah kita pelajari selama ini apakah itu sudah menjadikan kita mau mengamalkan ataukah hanya sebatas melahuan ini khususnya saya ngandani pada diri saya sendiri karena tidak layak kita ngandani orang lain kalau kita tidak bisa menjadikan diri sendiri yang diperintahkan oleh Allah kan jagalah dirimu sendiri sehingga saat kita misalkan kita butuh nasihat kok tidak ada orang yang mau nasihati kita terhadap orang yang mau kita nasihati kalau kita akan agak suntu punya banyak pikiran kok tidak ada orang yang mau nasihati saya kita cari saja orang lain cari siapa itu kita kasih nasihat dia entah dia mau dengar atau tidak dan niat nasihat itu kembali kepada diri kita kalau kita bisa melakukan itu apa itu akan memberikan kebaikan kita sehingga mari kita karena setiap saat sholat kita meminta pada Allah hindarkan atas sifat orang-orang yang dimurkai Allah kenapa dimurkai karena tahu syariat tidak mau ngamalki maka mari kita introspeksi dan kita lihat diri kita masing-masing apakah pengetahuan kita apakah pemahaman kita terhadap agama ini sudah kita amarkan apakah belum kalau belum kita coba untuk paham-paham demikian juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tersesat karena tadi kan yang dimurkai Allah maktub ini jangan sampai kita menjadi orang yang abdolin jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat yang tersesat itu apa orang Nasoro kalau kita lihat orang-orang Nasrani sekarang orang-orang Kristen mereka itu kan sok suci sok ingin beribadah tapi mereka kosong ilmu memang sifatnya orang Nasoro seperti itu mereka itu secara keilman tidak ada apa apanya saat mereka misalkan dihadapkan dengan orang Yehudi karena kita tahu di dalam keimanan orang Kristen itu mereka masih menjalankan syariat Taurat karena setahu saya apa yang saya dengar sejauh ini bahwa syariat di Injil yang kalau mereka itu Bibel Alkitab itu ada dua bagian ada perjanjian lama ada perjanjian baru perjanjian lama itu isinya syariat perjanjian baru itu isinya cerita jadi syariatnya itu mereka perjanjian lama kalau perjanjian lama itu tidak ada orang Kristen itu sama sekali tidak punya syariat padahal perjanjian lama itu sebenarnya adalah koron sehingga orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen itu sebenarnya pengikutnya Taurat mirip kayak Ehudi tetapi mereka bodoh terhadap kitab mereka mereka memang tidak tidak memiliki akal sehingga kita kan sering mendengar bahwa orang Kristen itu yang dikedepankan adalah iman kamu harus percaya kepada Yesus Kristus misalkan pendeta-pendeta mereka mesti melakukan seperti mungkin ada beberapa dari kita yang pernah mendengar kisah curhatan saudara-saudara kita yang salah satunya adalah mereka itu punya sesuatu yang ingin ditanya tapi takkala pertanyaan itu berkaitan dengan ajaran gereja mereka selalu mendapat jawaban imanilah jangan terlalu banyak tanya ya memang itu cara berpikir atau cara hidupnya orang-orang Kristen karena karena memang mereka tidak punya ilmu sehingga kalau mereka misalkan jangan dihadapkan pada Muslim mereka saat dihadapkan dengan orang Yahudi yang sama-sama mengakui kitab Taurat kalau di Yahudi kan Taurat kalau di Kristen itu perjanjian lama ya tidak ada apa-apanya karena mereka orang-orang bodoh orang-orang bodoh tidak punya ilmu yang entah mereka itu pernah membaca injelekan tidak baca pun entah mereka paham tidak tentu saja kita mempelajari sifat-sifat dari orang lain itu bukan untuk menjelekan mereka tidak bagaimana Allah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu untuk pelajaran bagi kita jangan sampai kita menjadi seperti itu salah satunya adalah saat kita diberikan pelajaran atau dalam hal ini kita minta untuk tidak menjadi orang-orang seperti orang Kristen atau orang-orang Masoro yang mereka tidak berilmu ya berarti kita jangan membodohkan diri maknanya apa jangan sampai kita berhenti untuk belajar jangan berhenti untuk belajar kita harus senantiasa merasa kurang ilmu karena memang hakikatnya saat kita belajar dari lahir sekalipun sampai mati itu ilmu Allah belum selesai kita pelajari karena ilmu Allah itu sangat puas jadi hikmah Allah itu kalau digambarkan digambarkan ada penggambaran seperti burung yang mematuk air dari laut kemudian menarik 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 cucuknya saat mematuk air di laut kemudian diangkat ke atas kemudian ada yang jatuh maka jatuhnya ini dibandingkan dengan seluruh lautan itulah berbandingan dari ilmu yang ada di dunia maknanya sangat kecil sekali bisa kita puas jangan sampai kita merasa puas dan Alhamdulillah kalau teman-teman sekalian rasa penasaran rasa ingin tahu tentang Islam kemudian memiliki waktu untuk membaca buku-buku yang saya bagikan kemarin itu maknanya Alhamdulillah itu pertanda kita diberikan kebaikan oleh Allah itu menjadi orang yang tidak merasa cukup menjadi orang yang bodoh jadi tidak menyukupkan diri sebagai orang yang bodoh ini kita berusaha lebih baik sebagaimana salah satu perkataan itu ada yang mengatakan begini sudah saya share ya di grup orang itu terlihat pintar saat mereka senantiasa doakan ilmu dan terus mencari ilmu maka justru itu adalah tanda orang itu pandai dan orang cukup dikatakan sebagai orang bodoh saat dia merasa cukup atas apa yang dia beli jadi ini pilihan bagi kita semuanya baik yang mendengar ataupun saya sendiri apakah kita masing-masing pengen masuk dalam golongan orang-orang yang berpikir yang pandai ataukah kita ingin masuk dalam golongan orang-orang yang bodoh kita mencukupkan jadi apa yang sudah kita dengar selama ini dan menutup delingat dan alhamdulillah kita punya majelis seperti ini dari posisinya sebagai penyampai ataupun pendengar sejatinya sama tidak ada beda nah yang menyampaikan itu itu karena sudah pernah dengar jadi sebenarnya disini tidak ada mana yang lebih baik sama saja bahkan bisa jadi orang yang mendengar itu akan lebih baik daripada orang yang menyampaikan karena orang yang menyampaikan belum tentu dia bisa mengamalkan kalau kita ingat salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa sampaikanlah seluruh pelajaran yang kamu terima karena bisa jadi orang yang mendengar itu lebih paham daripada orang yang menyampaikan jadi teringat banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kajian-kajian salah satunya adalah saat seorang ustad itu menerangkan bahwa seorang ustad yang mengajarkan tentang fikih jual beli itu belum tentu lebih paham daripada menurutnya yang dia berprofesi sebagai seorang pedagang itu kan gambaran yang paling jelas di saat seorang ustad menerangkan tentang fikih jual beli yang beliau terangkan adalah teori di atas kertas sedangkan muridnya yang terjun langsung ke lapangan itu langsung tahu bagaimana aplikasi dari ini jadi sehingga dalam hal ini baik penyampai materi yang menyampaikan dengan nasihat ataupun yang didengarkan sebenarnya kedudukannya sama saja bahkan bisa jadi yang mendengar itu lebih baik daripada yang menyampaikan dari sini kita masing-masing saling hukum atau saling tolong-menolong dalam kebaikan insya Allah dengan iftiyar ini kita berusaha untuk menjadi orang yang mau berpikir sehingga kita tidak mengamalkan amalan-amalan dalam Islam ini hanya sekedar ikut-ikutan kalau kita ikut-ikutan saat yang kita ikuti itu salah nanti kita akan tersesat jadi kita tidak boleh menerima apa adanya jadi kalau ustaz saya itu memberikan keterangan seperti ini saat kita belajar saat kita belajar saat kita menerima ilmu maka kita wajib punya guru tapi saat kita beramal saat kita beramal maka kita menggunakan pemahaman kita karena seorang guru itu akan memberikan pelajaran seakan seorang guru yang baik akan mengajarkan pikir itu dari berbagai sudut pandang jika pikir itu memang bisa dipilih di dalam pembahasan itu ada beberapa pilihan yang memang itu diakui dalam syarat Islam nah saat kita sebagai seorang murid sebagai seorang yang mendapatkan pelajaran itu maka saat belajar kita butuh guru yang menerangkan itu tapi saat kita beramal kita tidak bisa mengatakan bahwa aku beramal ini guru-guru diajari guru-guru tidak bisa saat kita beramal itu kita harus yakin ini aku belajar ini oh aku yakin taruh ini pelajaran sehingga guru-guru sehingga saat kita beramal itu kita tidak beramal dengan guru lagi tapi beramal dengan apa yang kita pahami tapi pengahaman kita datang dari proses belajar yang kita belajarnya dari guru-guru apa yang disampaikan oleh guru saya tadi disampaikan bahwa kalau kita belajar wajib dengan guru tapi kalau saat beramal kita harus dengan pemahaman sehingga kalau kita belajar agama kalau tidak punya guru nanti gurunya adalah itu yang dikatakan kalau kita harus hati-hati ya mari kita menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga kanan-kiri kita kalau terlihat saudara-saudara kita agak melemah ibadahnya terlihat melakukan sedikit-sedikit kemaksiatan kita inekan kita selamatkan karena itu jadi wasilah kebaikan mungkin itu yang bisa kita bahas karena disini sebentar lagi mau isya ada mungkin pertanyaan tingkat cukup ya jasa kalah atas waktu yang disediakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kita semuanya dan menjadikan ikhtiar ini bermakna untuk kita semuanya menjadikan kita paham atas dini ini kita bisa menjelangkan metalahan pada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan ini semuanya mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan jika ada yang salah dan benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ada kurangnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih diskusi kalau saja berat kita terima kasih